Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurung KPK menyatakan bahwa mereka bisa menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang dalam kurung TPPU kepada keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam kurung SYL jika terbukti ada unsur kesengajaan. Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, menjelaskan bahwa jika uang hasil kejahatan diubah menjadi aset ekonomis, seperti membeli rumah yang kemudian diserahkan kepada keluarga, dan ada kesengajaan serta pengetahuan bahwa rumah tersebut diperoleh dari kejahatan, maka dapat dikenakan hukuman sesuai dengan hukum. Ali menjelaskan bahwa penghasilan setiap penyelenggara negara dapat diukur dan jika terdapat harta atau aset yang tidak sesuai dengan profilnya. Hal tersebut patut untuk dicurigai. Dia memberikan contoh penanganan kasus Sekretaris Mahkamah Agung dalam kurung MA Nonaktif Hasbi Hassan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pencucian uang yang berawal dari tindak pidana swap. Ali menjelaskan bahwa dalam kasus Hasbi Hassan terlihat jelas bahwa penghasilannya tidak sebanding dengan nilai rumah miliaran yang dia serahkan kepada seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Windy Idol. Windy Idol mengetahui asal-usul rumah tersebut sehingga dia turut menikmati hasil dari kejahatan korupsi yang berubah menjadi aset. Oleh karena itu, Windy Idol dapat dikenakan pasal TPPU secara pasif, bukan sebagai pelaku TPPU, tetapi karena dia turut menikmati hasil dari kejahatan tersebut. Ali menegaskan bahwa keluarga SYL juga bisa dikenakan pasal TPPU seperti halnya Windy Idol. Namun hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dalam kasus utama, yaitu dugaan, pemerasan, dan penerimaan gratifikasi, serta harus ada unsur kesengajaan. Sangat dimungkinkan jika terpenuhi unsur kesengajaan dalam menikmati hasil kejahatan, mereka dapat dikenakan pasal TPPU. Namun hal tersebut akan terbukti terlebih dahulu dalam kasus korupsi, tegas Ali. Dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, terungkap bahwa SYL menggunakan anggaran Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Beberapa penggunaan anggaran tersebut, antara lain untuk pembayaran dokter kecantikan anak, renovasi rumah anak, setoran ke istri setiap bulan, pembelian mobil untuk anak, dan pembayaran tagihan kartu kredit SYL. SYL, yang merupakan politikus dari Partai Nasdem, didakwa melakukan pemerasan hingga mencapai Rp44. Tindak pidana tersebut dilakukan bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya, yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini, sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari penidak ofisial. Terima kasih. Terima kasih.